Spoiler Tokyo Revenger Chapter 273 menunjukkan Sansu menggunakan kemeja hitam dengan lengan panjang. Ini adalah pertama kalinya kita melihat kemeja yang sangat mirip dengan yang ditampilkan di bab pertama. Penggemar pun mulai bertanya-tanya mengapa Ken Wakui menggambarkan Sansu dalam pakaian seperti ini. Jadi timbulah pertanyaan apakah ini menjadi petunjuk jika Sansu yang mendorong Takemichi? Teori ini masih mendapatkan popularitas berkat sisa spoiler yang dipublikasikan di Twitter. Di dalamnya kita juga bisa melihat Shinichiro mengaku kepada Haruchiyo bahwa dia harus membunuh seorang pria untuk mendapatkan kekuatannya. Sementara Sansu tidak bisa mempercayai ini pada awalnya, bocah itu kemungkinan akan mempercayai Shinichiro dan menjadi pemicunya nanti di seri ini. Setelah Shinichiro meninggal di timeline karun seri, begitu pula kekuatannya ini berarti bahwa jika sesuatu yang buruk terjadi pada Miki selama periode ini, Sansu tidak akan dapat mengirim Shinichiro untuk menyelamatkannya. Namun bocah itu menyadari kemungkinan memperoleh kekuatan untuk melakukan perjalanan melalui waktu dengan membunuh seseorang. Dengan mengingat pengetahuan ini, Sansu bisa saja masuk ke dalam stasiun kereta Takemichi saat itu. Putus asa untuk mendapatkan kekuatan untuk menyelamatkan Miki, dia mendorong bocah itu di depan kereta yang datang. Sayangnya rencananya menjadi pemerang, memberikan Takemichi kekuatan sebagai kantinya. Beberapa penggemar telah menunjukkan bahwa ini tidak mungkin karena Sansu terkejut mengetahui bahwa Takemichi adalah seorang pelompat waktu. Namun ini bisa berarti bahwa dia menyadari bahwa rencananya gagal dan Takemichi lah yang memperoleh kekuatan. Harujio bisa dibilang orang yang paling setia kepada Miki. Jika sesuatu terjadi pada Miki di Tokyo Revengers chapter 273, dan Shinichiro tidak dapat mencegahnya, dia akan melakukan apa saja untuk membantu temannya itu. Pembunuh Takemichi jauh lebih cindak daripada apa yang telah kita lihat pada upaya bocah itu dalam seri untuk menjaga Manjiro tetap hidup. Saat tangan rilis untuk Tokyo Revengers 273 semakin dekat, fandom semakin tidak sabar untuk melihat apa yang Ken Wakui siapkan untuk kita. Chapter original timeline dengan cepat menuju akhir, yang berarti bahwa seri kemungkinan besar akan menjawab pertanyaan yang ada di pedang fanbase segera. Pengungkapan Sansu sebagai pembunuh Takemichi bisa menjadi bagian terakhir yang kita butuhkan untuk dapat mempecahkan teka-taki teori ini. Takemichi tidak mendapatkan kekuatannya dengan membunuh pelompat waktu lainnya, namun dia bisa mendapatkannya setelah dibunuh oleh seseorang yang mencoba menjadi satu. So, jadi kita harus menunggu sampai toko Revengers chapter 273 keluar untuk lebih memahami masalah ini. Terima kasih telah menonton!